selamat menikmati kemudian masukkan gula 45 gram dan 1 sendok teh pasta vanila, ini diaduk semuanya sampai tercampur rata, lalu ini kita panaskan oven, ovennya sudah dikasih loyang, yang dikasih air loyangnya kemudian ini dipanaskan lalu ini ada 400 ml whipped cream cair, ini dimasak tapi gak sampai mendidih ya, cuma sampai ini panas aja di pinggirannya, kalau sudah ada gelembung-gelembung kecil gitu, angkat dari kompor nah berikutnya, ini dimasukkan ke campuran gula dan kuning telur tadi ini dimasukkannya secara bertahap 3 kali, jadi aduk, tambahkan lagi ini sambil melarutkan gulanya juga ya, karena gula dan telurnya tadi belum terlarut jadi dengan ditambahkan krim yang hangat ini, membantu melarutkan gulanya juga nah, ini kita aduk semuanya sampai tercampur tercampur rata berikutnya, kita akan pindahkan ini ke wadah seperti ini, supaya nanti mudah ketika menuangkannya ke wadah-wadah yang lebih kecil nah, selanjutnya ini dipindahkan ke wadah sambil disaring ini pakai wadah apa aja yang penting tahan panas boleh dari keramik boleh dari kaca asal jangan dari plastik nah, selanjutnya ini kita panggang ke oven yang tadi sudah kita panaskan kemudian ini dipanggang selama 100 eh, selama 50 menit di suhu 140 derajat celcius api bawah doang nah, kemudian didiamkan sama 2 jam di dalam lemari es lalu ditaburi dengan gula kemudian ini digosongkan menggunakan blow torch ini percayalah saya juga gak deg-deg saya tuh paling takut kalau pegang blow torch blow torch ya, etalah pokoknya tapi kalau gak digosongin ya, bukan krembule atau namanya ya ada juga pakai teknik lain kayak misalkan ditaruh di ditaruh di ditaruh loyang panas di atasnya eh, kenapa sih hari ini pak boleh jadi di atasnya ditaruh loyang panas katanya ya cuma saya belum pernah nyobain jadi palingan ya digini aja paling praktisnya ini murah kok alat torchnya itu gak sampai ratus-ratus ribu banyak pilihannya jadi buat bikin kayak salmon mentai gitu bisa juga serba guna banyak di olsop jangan tanya tokonya gak ingat saya nah, pokoknya ini digosongin kayak gini dan ini enak banget yang bagian gosongnya jadi itu membentuk lapisan gula gitu terus aramanya gosong dengan bagian bawahnya yang lembut jadi saya paling suka yang cream brulee yang tengahnya itu dia masih basah tapi pinggirannya dia udah set gitu nah, pokoknya ini creamy lembut banget harus banget dicobain gampang kita bikin ya selamat mencoba selamat mencoba